Annyeong chinggu ya, kembali lagi di channel Lil Lil Onni Kali ini guys, Onni kembali lagi menyapa kalian semua dengan berita-berita terhangat seputar Secret Number Tepatnya guys, berita kali ini tentang bagaimana cara agar Secret Number bisa menang di music K-pop Yuk langsung aja dengerin beritanya, cekidat Kesuksesan para idola K-pop di industri K-pop, salah satunya ditentukan oleh keberhasilan mereka Meraih tropi juara pertama di setiap program musik, rumah di mana mereka melakukan promosi Momen terbaik dalam sebuah program musik adalah saat mereka mengumumkan siapakah idola K-pop yang berhasil menjuari chart dan meraih tropi tersebut Namun, penentuan juara chart di setiap program musik pun ternyata berbeda-beda Mulai dari penjualan album hingga poting SMS Program musik ternama seperti KBS Music Bank, SBS Inky Gayo, dan lainnya memiliki cara sendiri untuk menentukan juara mereka Yang pertama ada Mnet M. Cotton Program yang tayang di stasiun televisi Mnet ini memiliki kombinasi penilaian penjualan musik sebanyak 50% Plus album 10%, plus social media 10%, plus spotting online 10%, plus skor penampilan 10%, dan poting SMS sebanyak 10% Penjualan musik biasanya diambil dari 4 chart musik mingguan ternama Korea Seperti Mnet, Melon, Soribada, dan Books Sementara penjualan album diambil dari Hantio Chart Sementara skor social media ditentukan oleh indeks video musik di Youtube Dan juga mention di akun social media seperti Twitter Untuk Youtube, mereka akan menghitung jumlah viewers, lives, dan komentar yang dilihat dari hashtag dan nama artis Agar bisa masuk ke hitungan tersebut, kita harus menyaksikan videonya melalui playlist yang ada di Youtube Fans internasional pun bisa berpartisipasi dengan cara tersebut Sementara poli online ditentukan lewat potting melalui halaman M-Web dan Mnet Jepang Yang kedua, KBS Music Bank Program yang tayang di stasiun televisi KBS ini memiliki kombinasi penilaian Yaitu penjualan musik digital sebanyak 65%, plus album 5%, plus jumlah penampilan 20%, dan pilihan penonton sebanyak 10% Salah satu hal yang menarik dalam program ini adalah jumlah tayangan penampilan yang dinilai sebesar 20% Skor ini diambil dari berapa kali video musik idola K-pop ditayangkan di akhir program yang tayang di KBS Dan juga berapa kali artis tersebut tampil di program siaran Music Bank juga akan menghitung jumlah ringtone yang didownload sebagai bagian dari penghitungan penjualan musik digital Dan juga informasi dari Melon, Books, Mnet, Oleh, dan Soribada Skor album dihitung dari penjualan album Mingguan di Sinara dan Hot Tracks Sementara, pilihan penonton dihitung dari jumlah potting yang dikirim fans melalui situs survey Yang ketiga ada MBC Music Core Program yang tayang di stasiun televisi MBC ini memiliki kombinasi penilaian Yaitu music dan album sebanyak 70%, plus video 10%, plus panitia potting penonton 10%, plus potting live via SMS sebanyak 10% Dari banyaknya program music, Music Core adalah yang paling menekankan pada penjualan music dan album Sayangnya, cara perhitungan penjualan tersebut belum terungkat Music Core menentukan skor berdasarkan gaun charts Sementara skor videonya hanya dihitung saat fans menyaksikan video tersebut dengan kualitas 720p atau 1080p di Youtube Panitia potting penonton akan menghitung setelah bertanya pada 2000 voters untuk memilih 4 dari 30 daftar artis Melalui sebuah situs survey Mereka yang memberikan potting bisa berkesempatan untuk hadir di siaran Music Core dan melihat penampilan idola mereka secara langsung Yang terakhir ada SBS Inki Gayu Program yang tayang di stasiun televisi SBS ini memiliki kombinasi penilaian Yaitu skor musik sebanyak 60%, plus sosial media 35%, plus potting penonton sebelum acara 5%, dan potting secara live sebanyak 10% Dalam penilaiannya, SBS tak memasukkan data penjualan album Tak hanya itu, Inki Gayu juga lebih mementingkan penilaian lewat skor sosial media Sementara skor musiknya ditentukan lewat chart digital gaun Skor sosial media ditentukan lewat Youtube, Twitter, Facebook, dan M2D Bahkan untuk skor setiap sosial media juga memiliki jumlah yang berbeda Contohnya, penilaian viewers di Youtube sebesar 70% dan komentar sebesar 20% Potting penonton dan sebelum acara dimulai bisa dilakukan lewat sebuah aplikasi bernama MNTP Sementara, potting secara langsung dilakukan saat acara ditayangkan Yap guys, terima kasih banyak ya Bagi kalian yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video dari Yulil On Me Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe channel ini Annyeong-annyeong